Panglima TNI Jenderal Adhika Perkasa dikabarkan menghadap Presiden Jokowi Dodo di Istana Presiden. Kehadiran Panglima TNI ini untuk melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Ketua DPR RI Puan Maharani diagendakan akan menerima surat presiden atau surpres terkait nama Panglima TNI yang baru Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 28 November 2022. Menurut agenda, Puan Maharani akan didampingi pimpinan DPR RI lainnya menerima langsung surpres calon Panglima TNI sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada pun tiga nama calon yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staff TNI yakni Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudomargono, Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Kepala Staff Angkatan Udara Marsekal Fajar Prasetyo. Di tengah kabar menunggu surpres tersebut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun dikabarkan menghadap Presiden Jokowi Dodo di Istana Presiden. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Kisdianto pun menjelaskan kehadiran Panglima Andika Perkasa ke Istana untuk rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Namun tidak diketahui persis apa yang dibahas dalam rapat antara Presiden Jokowi dengan Panglima TNI Andika Perkasa. Sebelumnya, Laksamana Yudomargono disebut sebagai calon kuat pengganti Jenderal Andika karena faktor belum pernah ada Panglima TNI yang berasal dari Matra Laut di era Presiden Jokowi. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Maizen TNI TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi Dodo mengajukan Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudomargono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Adapun sore kemarin, pemerintah mengirimkan surat Presiden calon Panglima TNI kepada pimpinan DPR RI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!